Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Sarpa Kencana dan Banaspati, karya Harjanto. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-81. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Setelah itu, Jakasora lantas menyapukan pandang ke sekeliling tempat itu. Tetapi sebelum ia sempat menguasai pemandangan di sekeliling mendadak, ia merasakan sambaran angin tajam yang menerpa ke arahnya, cepat ia menghindar dan untuk saat-saat selanjutnya ia segera terlibat dalam suatu pertarungan dengan orang yang membokongnya itu, seorang pemuda yang bertubuh ramping. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jerry melainkan lantas mengeluarkan senjatanya yang berupa badik, dan dengan gerak yang luar biasa cepat lantas menghujani Jakasora dengan tusukan-tusukan maut. Menghadapi serangan-serangan maut itu Jakasora yang semula merasa mengkal menghadapi kenekatan pemuda itu kini justru meredah. Ia ingin tahu sebab musabab dari serangan-serangan yang dilancarkan ke arahnya. Karena itulah ia hanya menghindar saja dari serangan-serangan tusukan badik itu, ia tidak ingin mempertajam pertentangan yang belum jelas sebab musababnya itu. Bila dia mau, sebetulnya dengan sekali gebrak saja Jakasora dapat merampas senjata badik di tangan pemuda bertubuh ramping itu, tetapi hal itu tidak dilakukannya karena bila hal itu dilakukan, pemuda itu akan merasa terhina. Jakasora hanya menghindar ke sana kemari dengan tenang sambil memperhatikan si pemuda dengan terlebih seksama. Sebaliknya pemuda bertubuh ramping itu terus-menerus melancarkan serangan gencar dengan badik di tangannya sementara Jakasora hanya menghindar dengan tenangnya dari hujan tusukan badik itu. Kebo Tinangkil mengikuti adegan itu dengan gelisah. Ia tidak tahu kenapa Jakasora nampak tenang-tenang saja menghadapi amukan pemuda bertubuh ramping itu. Di tengah-tengah kegelisahan yang meliputi diri Kebo Tinangkil, mendadak terdengarlah suara orang berkata, Astaga, si banci, lagi-lagi si banci, suara itu terdengar aneh. Mula-mula muncul di kejauhan kemudian seperti mendekat tetapi kemudian menjauh lagi. Dan yang terlebih istimewa, nada suaranya seperti kaleng digosok kebo Tinangkil lantas bersiaga. Ia menduga kalau orang yang baru muncul itu adalah kawan dari pemuda itu, dan ia wajib berusaha untuk menghindarkan pengeroyokan atas diri Jakasora. Menghadapi pemuda itu Jakasora masih mampu tetapi kalau dikeroyok dengan orang yang baru muncul itu, yang pasti bukan orang sembarangan, pastilah Jakasora kewalahan. Namun waktu ia tengah bersiaga, kebo Tinangkil tetap mencurahkan perhatiannya pada pertempuran yang tengah berlangsung. Tiba-tiba kebo Tinangkil merasa heran, ia melihat suatu perkembangan aneh dalam pertempuran yang tengah berlangsung. Serangan-serangan si pemuda nampak sedikit kalut dan tidak segencar tadi. Apakah gerangan sebabnya? Padahal saat itu Jakasora tidak merubah caranya bertarung sedikitpun. Ia masih nampak tenang-tenang saja menghadapi serangan-serangan pemuda itu. Ketika kebo Tinangkil tengah keheran-heranan memikirkan perubahan serangan si pemuda, mendadak suara tadi terdengar kembali. Sekali banci tetap banci, nada suara itu tetap serupa mirip kaleng digosok. Ketika kebo Tinangkil menatap ke arah lingkaran pertarungan nampak dengan jelas betapa serangan-serangan si pemuda semakin kendor. Kini tahulah kebo Tinangkil bahwa kendornya serangan si pemuda adalah disebabkan kata-kata yang terdengar itu. Kata-kata itu agaknya tertuju pada si pemuda, dan sudah barang tentu pemuda itu marah mendengar kata-kata ejekan itu. Kemarahan itulah yang membawa kelambanan gerak dari si pemuda. Mana bisa banci mengalahkan laki-laki sejati, terdengar kata-kata itu sekali lagi, kali ini bernada mengejek. Mendadak pemuda itu menghentikan serangannya ke arah Jakasora dan kemudian dengan loncatan panjang ia melesat ke samping, keluar dari lingkaran pertarungan. Apakah kau kira kau yang paling jantan? Ayo datanglah kemari jika kau memang berani, kata pemuda itu dengan nada marah. Tetapi sebagai jawaban terdengarlah suara tertawa yang bernada mengejek, suara itu kadang menjauh kadang-kadang mendekat. Bagi orang-orang yang percaya pada adanya hantu tentu akan mengira bahwa suara itu adalah suara tertawa hantu. Wajah pemuda itu nampak semakin membara, agaknya ia sangat marah. Kemudian sambil berseru keras ia meloncat ke arah datangnya suara tertawa menyeramkan itu. Dalam waktu yang singkat saja bayangan tubuhnya telah lenyap ditelan kegelapan malam. Untuk sejenak keboti nangkil dan Jakasora saling pandang, keduanya sama-sama heran menyaksikan perkembangan dari peristiwa itu. Semakin lama suara tertawa yang menyeramkan itu semakin perlahan dan akhirnya tidak terdengar sama sekali. Dan kesunyian malam lantas kembali berkuasa, tetapi hanya sebentar karena tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh suara burung kolik dari kejauhan. Kolik, 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 dan sebagai imbalannya terdengar suara burung tuhu menyambut. Tuhu, tuu, tuu, keboti nangkil tersentak. Nada suara siulan burung kolik dan burung tuhu itu sudah ia kenal dengan baik. Nada suara yang tidak sewajarnya berasal dari burung kolik dan burung tuhu. Kawanan burung kolik dan burung tuhu, desis keboti nangkil. Jakasora yang sedari tadi memperhatikan suara burung yang saling bersautan itu terkejut ketika mendengar kata keboti nangkil. Ya, Adi Jakasora, apakah Adi belum pernah mendengar tentang adanya gerombolan itu? Siapa belum pernah mendengar tentang gerombolan yang terkenal itu? Jawab Jakasora sambil terus membuka telinga lebar-lebar. Sementara itu suara kedua macam burung itu terdengar bersautan. Semakin lama semakin dekat. Jakasora dan keboti nangkil mendengarkan suara itu dengan penuh ketegangan tetapi dengan kesiagaan yang penuh. Tetapi ketika suara burung itu terdengar sedemikian nyata dan kira-kira hanya tinggal berjarak beberapa puluh meter dari tempat itu, mendadak bergerak menjauh kembali, semakin jauh, semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar sama sekali. Semula keboti nangkil mengira kalau terjadi ketegangan lagi di tempat itu, karena kalau mereka betul kawanan burung kolik dan burung tuhu pastilah kedatangan mereka dengan maksud merebut kedua pusaka yang sekarang berada di tangan Jakasora. Dan bila demikian halnya, Jakasora akan menghadapi lagi lawan yang tidak ringan. Betul kesaktian Jakasora dapat dipastikan melebihi kesaktian mereka tetapi gerombolan itu terkenal licik dan banyak tipu muslihatnya. Tetapi ternyata dugaan keboti nangkil meleset, suara siulan burung kolik dan burung tuhu itu semakin menjauh dan akhirnya tidak terdengar sama sekali. Kesunyian kembali merajai tempat itu untuk sesaat Jakasora dan keboti nangkil tidak beranjak dari tempatnya berdiri, masing-masing bergumul dengan pikirannya sendiri. Bagi Jakasora suara sepasang burung kolik dan burung tuhu itu telah lama ia dengar, berkali-kali pada setiap malam menjelang ia tidur di sepanjang perjalanan menuju ke pegunungan Ratu Baka hingga ketika ia sudah menyusuri lereng pegunungan yang memanjang itu. Sejak pertama kali ia mendengar suara sepasang burung itu ia sudah menduga bahwa suara itu bukan suara yang sewajarnya berasal dari sepasang burung itu, melainkan suara sandi dari suatu gerombolan yang terkenal di daerah Brangwetan. Tetapi kenapa kini muncul di daerah dekat ibu kota kerajaan Mataram, pastilah ada hal-hal yang menarik perhatian mereka. Dan berdasarkan pengalaman yang ia alami beberapa waktu yang lalu, maka salah satu kemungkinan dari sebab-sebab kehadiran mereka di daerah itu adalah keris Kiai Sarpa Kencana dan akik Kiai Banaspati. Ya, kemungkinan ini tidak mustahil. Dan kemungkinan ini harus ia perhitungkan. Karena itu setiap kali Jakasora mendengar suara sepasang burung itu bersahut-sahutan ia lantas bersiaga. Tetapi kesiagaan Jakasora itu tidak ada gunanya karena suara burung kolik dan burung tuhu yang bersahut-sahutan itu bukannya semakin mendekat, tetapi justru semakin menjauh. Semenjak ia meyakinkan Aji Sarpa Liwung dan ia menyadari tingkatan kemampuannya, maka ia tidak memiliki rasa takut terhadap siapapun. Namun menghadapi kawanan burung kolik dan burung tuhu Jakasora merasa tegang juga, kawanan itu bukan terkenal karena kesaktian para anggotanya, melainkan karena kelicikan mereka. Adi Jakasora, mungkin mereka mencarimu. Terdengar suara kebo tinangkil memecah kesunyian. Jakasora tersentak, kata-kata itu memaksanya kembali pada situasi yang tengah ia hadapi. Jakasora merasa heran mendengar kata-kata kebo tinangkil itu. Apakah putera kebo pengalasan itu sudah mengetahui kemungkinan tersebut? Tidak hanya mungkin, bahkan aku yakin bahwa mereka tengah renencarimu kata kebo tinangkil terlebih lanjut. Kali ini Jakasora betul-betul heran bercampur terkejut. Dari mana Kakang mengetahui, bertanya Jakasora. Secara kebetulan, Adi Jakasora, jawab kebo tinangkil. Kemudian kebo tinangkil menceritakan pengalamannya di kaki pegunungan Ratu Baka beberapa hari berselang, mulai dari pertemuannya dengan Bandung Tegapati hingga pengalaman dilanggar yang tidak terpelihara itu. Ketika kebo tinangkil selesai bercerita, untuk sesaat Jakasora terdiam, kini terhadap kebo tinangkil ia tak dapat menyembunyikan lagi tentang adanya keris kiai sarpa kencana dan akik kiai banaspati di tangannya, kebo tinangkil telah mengetahuinya. Memang, Kakang kebo tinangkil, keris kiai sarpa kencana dan akik kiai banaspati itu berada di tanganku, begitu Jakasora mengaku. Jika demikian Adi Jakasora harus waspada, gerombolan burung kolik itu mengincar kedua pusaka yang kini berada di tanganmu, mereka bukan lawan yang dikdaya tetapi lawan yang banyak tipu muslihatnya, mereka jauh-jauh datang ke tempat ini pastilah sudah dengan persiapan yang masak, begitulah kebo tinangkil memperingatkan Jakasora. Peringatan kakang kebo tinangkil pasti ku perhatikan, jawab Jakasora. Tiba-tiba Jakasora ingat sesuatu, kata-kata kebo tinangkil yang paling akhir tadi mengingatkan ia pada sesuatu, mereka datang dari tempat yang jauh, dan bukankah kebo tinangkil pun juga berasal dari Lasem, suatu tempat yang cukup jauh pula, apakah gerangan maksud kedatangan mereka di tempat ini? Hampir saja Jakasora akan menanyakan hal itu pada kebo tinangkil, namun sebelum kata-katanya itu tercetus, ia sempat menangkap gejala-gejala aneh di raut wajah kebo tinangkil. Wajah kebo tinangkil saat itu nampak menengadah ke arah sang puteri malam, sinar matanya kemerah-merahan, dan tubuhnya tegak mematung. Jakasora tidak berani mengusiknya, tetapi ia heran apa yang menyebabkan kebo tinangkil bersikap seperti itu. Karenanya suasana di halaman rumah itu kembali terbenam dalam kesunyian, hanya suara angin malam yang menyapu dedaunan terdengar berdesir perlahan. Adi Jakasora, terdengar kebo tinangkil berkata tiba-tiba, apakah kau mau menjawab beberapa pertanyaanku, kenapa tidak, kakang, jawab Jakasora keheranan? Siapakah yang memberikan kedua macam pusaka itu kepadamu, bertanya kebo tinangkil terlebih lanjut. Mendengar pertanyaan itu tahulah Jakasora arah pembicaraan yang dikehendaki oleh kebo tinangkil, dan tahulah ia kenapa Jakasora bersikap seperti tadi. Sejenak ingatan Jakasora melayang ke masa beberapa bulan berselang, ke kota Lasem tempat terjadinya peristiwa di kala bulan Purnama, peristiwa yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Adi Jakasora, yang kumaksud adalah di mana tempat kediaman orang itu, terdengar kebo tinangkil berkata lagi. Kata-kata ini menyadarkan Jakasora dari lamunannya, dan ketika Jakasora menoleh ke arah kebo tinangkil, dilihatnya ia tengah menatap dengan sinar mata yang berkilat. Jakasora menyadari perasaan apakah gerangan yang berkecamuk dalam dada kebo tinangkil yang bidang itu, rasa dendam yang tidak ada taranya terhadap orang yang telah membunuh ayahnya. Namun Jakasora sendiri pun saat itu tengah diliputi kebimbangan, bagaimanakah ia akan memberi jawaban pertanyaan kebo tinangkil itu. Kalau ia menjawab sejujur-jujurnya pertanyaan kebo tinangkil tadi, maka hal ini akan berarti ia tidak mematuhi kata-kata ki gumbrek agar ia tidak sembarangan menceritakan pertemuan dengannya. Tetapi kalau ia tidak memberikan jawaban, maka ia khawatir jangan-jangan kebo tinangkil akan marah. Ini akan sangat membahayakan jiwa kebo tinangkil karena racun kalakresna yang belum punah seluruhnya akan mengamuk kembali. Mendadak Jakasora ingat sesuatu, maka cepat-cepat ia berkata, Kakang, udara malam ini tak begitu baik bagi kesehatan kakang kebo tinangkil, marilah kita masuk ke dalam rumah. Kebo tinangkil tidak membantah, ia lantas mengikuti Jakasora yang sudah mulai melangkah menuju ke pintu. Tetapi begitu kaki Jakasora menginjak ambang pintu, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Cepat ia meloncat mengambil obor yang tadi menggeletak di luar rumah dan lantas disulutnya, kemudian dengan obor di tangan kiri Jakasora kembali berdiri di ambang pintu. Sinar obor itu lantas menyinari seluruh ruangan rumah itu, apa yang disaksikan menyebabkan jantung Jakasora berdebar keras, seluruh ruangan itu dalam keadaan terbengkalai seperti habis diaduk orang, buntalan pakaiannya, pakaian kebo tinangkil, bantal-bantal dan bermacan macam barang dalam keadaan terbengkalai. Tiba-tiba Jakasora ingat sesuatu, cepat ia berlari ke serambi. Begitu sampai di serambi itu, ia lantas menyapukan pandang ke seluruh ruangan, dan kali ini jantung Jakasora tidak hanya berdebar keras, bahkan berdentang ketika menyaksikan pemandangan di hadapannya. Kakang kebo tinangkil, kemarilah, kata Jakasora. Kebo tinangkil yang saat itu tengah berdiri di ambang pintu, cepat berjalan mendekat. Ketika Jakasora melihat kebo tinangkil sudah berada di dekatnya, ia segera menyerahkan obor yang dipegangnya itu pada kebo tinangkil dan setelah itu berjalan ke arah pintu belakang. Kebo tinangkil lantas memandang ke arah yang dituju Jakasora, dan terkejutlah ia bukan kepalang. Tepat di ambang pintu belakang yang dalam keadaan membuka terkapar sesosok tubuh yang tidak berkutik. Paman, seru Jakasora tertahan sambil berjongkok di dekat tubuh yang terkapar itu, tubuh si pemilik rumah, tetapi ketika ia memegang pergelangan tangan orang itu, ia segera mendapatkan kenyataan bahwa orang itu tidak akan dapat mendengar seruannya lagi. Orang itu sudah tidak bernafas lagi. Adi Jakasora, biarkan dulu orang itu, dia tak dapat ditolong lagi. Yang penting bagaimana dengan keris kiai sarpa kencana, terdengar kebo tinangkil berkata. Jakasora sadar, ia lantas bangkit berdiri dan kemudian berjalan ke arah ruangan tengah. Sementara itu kebo tinangkil sudah mulai menyalakan lampu ublik yang tadi padam, sedangkan Jakasora lantas membalikkan balai-balai tempat biasa ia bar-baring. Dari salah satu kaki balai-balai itu ia mencabut sesuatu dan di bawah penerangan lampu ublik berkilatlah sebilah mata keris yang kekuning-kuningan. Kiai sarpa kencana, desis kebo tinangkil. Saat itu bagi kebo tinangkil adalah untuk kedua kalinya ia melihat keris yang banyak minum darah itu. Pertama kali adalah ketika di dalam pangeran Tirta Yasa saat ia tengah bertarung dengan sarpa ludira palsu. Ia sangat memuji ketelitian Jakasora. Pemuda itu ternyata sangat berhati-hati, siapa yang akan menduga kalau keris itu disimpan di kaki balai-balai bambu itu. Namun begitu kepedihan yang tidak ada terkira lantas melekat di hati mereka ketika mereka kembali ingat akan keadaan situan rumah yang malang itu, orang yang tidak tahu apa-apa menjadi korban perebutan pusaka itu. Malam itu kebo tinangkil dan Jakasora terpaksa bekerja keras memberikan penghormatan yang terakhir pada situan rumah yang malang itu, dan segera setelah pekerjaan itu selesai, mereka berdua bersepakat meninggalkan rumah itu pada keesokan harinya. Mereka sangat khawatir kalau penduduk sekeliling tempat itu akan salah faham terhadap mereka berdua, dan apabila kesalahfahaman itu terjadi mereka pasti akan mengalami berbagai kesulitan yang tidak mereka harap-harapkan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara burung kolik dan burung tuhu bersiul bersautan. Mendengar suara itu jantung Jakasora berdesir keras, ah, mungkin apa yang baru terjadi tadi adalah perbuatan mereka. Sambil menoleh ke arah kebo tinangkil, berkatalah Jakasora. Kakang, mungkin, tetapi sebelum Jakasora selesai berkata sudah dipotong oleh kebo tinangkil, yang seperti sudah mengetahui apa yang terkandung dalam hati Jakasora. Jangan mendakwa mereka, Adi Jakasora, walaupun mereka licik kukira takkan melakukan ini, aku sudah cukup menyelami jiwa mereka, mereka tidak akan meminta korban yang tidak berarti. Habis kalau bukan mereka lantas siapa, berkata Jakasora, hanya saja sebelum kata-kata itu sampai pada akhirnya, tiba-tiba terdengar suara yang bernada sayu. Tolong, tolong, tanpa berfikir panjang Jakasora meloncat ke arah datangnya suara itu. Adi Jakasora, jangan pergi, itu hanya suatu jebakan, terdengar kebo tinangkil berkata. Sejenak Jakasora berhenti, tetapi hanya sebentar, karena dengan gerakan yang luar biasa cepatnya ia berlari kembali. Kakang kebo tinangkil, tunggulah sebentar, aku ingin menjumpai mereka. Kebo tinangkil hanya menggeleng-gelengkan kepala, ia tak dapat melakukan sesuatu untuk mencegah kepergian Jakasora. Gerak tubuh pemuda itu luar biasa cepatnya, sebentar saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan. Jakasora terus berlari menuju ke arah suara sayu tadi. Tadi ketika mendengar peringatan kebo tinangkil, ia sudah memperhitungkan kemungkinan itu. Hanya saja perasaan mengkal terhadap bunyi siulan sepasang burung yang bersaut-sautan itu sudah tidak tertahan lagi. Entah sudah berapa kali ia sukar memicinkan mata untuk melepaskan lelah, karena gangguan suara burung itu, hampir setiap malam semenjak ia mendekati daerah pegunungan Ratu Baka ini suara sepasang burung itu terus membayanginya. Malam ini harus merupakan malam terakhir, harus tidak boleh tidak. Keris Kiai Sarpa Kencana yang tadi baru diambil dari kaki balai-balai, disarungkannya dalam kerangka yang memang telah ia sediakan bila sewaktu-waktu keris itu tak dapat lepas dari tubuhnya, dan kemudian diselipkan dalam pinggang. Dalam waktu yang singkat Jakasora sudah sampai di tempat asal suara jeritan itu, tetapi kini suara jeritan itu sudah tidak terdengar kembali. Cepat Jakasora berhenti berlari, ia sudah cukup banyak mendengar cerita tentang tipu daya gerombolan burung kolik dan burung tuhu itu, karena itu ia harus berhati-hati. Dengan kesiap siagaan penuh, ia memperhatikan keadaan sekelilingnya. Saat itu ia berada di suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kelapa, di sela-sela pohon kelapa itu banyak tumbuh pohon perdu, sedang jalan yang saat itu ia lalui adalah jalanan yang berbatu-batu. Suasana di tempat itu sunyi mencekam, yang terdengar hanyalah suara cengkerik dan walang kecek. Ketika Jakasora mengetahui bahwa di tempat itu tidak terdapat sebuah rumah pun, semakin yakinlah ia bahwa suara teriakan sayu yang ia dengar tadi hanyalah tipu daya belaka. Mendadak terdengar suara tertawa dingin, suara itu berasal dari arah tempat yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Dengan gerak yang cepat, secepat bintang beralih Jakasora meloncat ke arah asal suara tadi, dan begitu sampai di tempat itu ia melihat sesosok tubuh berdiri di samping sebuah pohon kelapa. Sosok tubuh itu tetap diam, tidak bergerak dan tidak memberi suatu jawaban. Sosok tubuh itu tetap tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Jakasora mulai jengkel, cepat ia meloncat menyambar sosok tubuh itu, tetapi ketika Jakasora tinggal beberapa jengkel lagi dari sosok tubuh itu, matanya yang tajam lantas menangkap sesuatu yang tidak wajar tentang sosok tubuh yang berdiri di samping pohon kelapa itu. Cepat ia mengerem loncatannya, perbuatan yang langka itu berhasil ia lakukan, berkat kemajuan yang ia capai dalam waktu akhir-akhir ini. Jakasora menjatuhkan diri tepat beberapa langkah di hadapan sosok tubuh tadi, dan ia segera mendapat kenyataan bahwa ia telah tertipu. Sosok tubuh tadi tidak lain daripada baju dan kain yang disampirkan dengan rapi di sebuah dahan pohon perdu yang tumbuh di bawah kelapa tadi. Jakasora mengumpat di dalam hati, dan kemudian sebelah tangannya diulurkan untuk merenggut baju dan kain tadi. Tetapi baru saja Jakasora menyentuh baju itu, tiba-tiba ia merasakan telapak tangannya gatal-gatal dan ia merasakan adanya binatang kecil-kecil yang merambat-rambat di ujung jarinya dan selang tak berapa lama gigitan kecil mulai merajai telapak tangannya. Jakasora tidak membiarkan kejadian itu berlangsung lebih lama, telapak tangan tadi segera ia kipat-kipatkan sambil mengumpat perlahan. Binatang kecil-kecil tadi jelas semut-semut yang menempel di baju yang disampirkan di tempat itu tadi. Walau begitu Jakasora bersyukur juga, karena tadi ia tidak jadi menyergap sosok tubuh itu, sukar ia membayangkan bagaimana jadinya kalau ia tadi jadi melakukan sergapan itu, sekujur tubuhnya pasti dirayapi oleh semut-semut tadi. Kali ini ia menghadapi kenyataan tentang kelicikan dari-dari kawanan penyamun dari Gunung Kawi itu, dan ia yakin bahwa apa yang ia alami itu barulah suatu permulaan. Jakasora lantas memperhatikan keadaan sekelilingnya, tetap dengan kesiagaan penuh. Mungkin ini bukan sekedar perasaan saja, bahwa di balik pohon-pohon nyiur, di sela-sela pepohonan perdu bersembunyi berpasang-pasang mata yang tengah memperhatikan gerak-geriknya. Kawan, muncullah, mari kita berbicara secara jantan, seru Jakasora. Suaranya menggeledek memecah kesunyian yang mencekam tempat itu. Suara menggemal lama dan seakan-akan berputar-putar menjelajahi tempat tadi itu. Namun tidak terdengar jawaban, kesunyian tetap merajai tempat itu. Mendadak telinga Jakasora sempat menangkap sesuatu suara dari arah kejauhan. Suara yang tidak asing lagi, suara yang membuataya jengkel, itulah suara siulan burung kolik. Mau tidak mau Jakasora menoleh juga ke arah suara itu, sebentar kemudian terdengar suara balasan dari arah yang agak dekat. Namun bagi Jakasora yang menarik perhatian bukannya asal dari suara siulan yang bersautan tadi, melainkan sesuatu, sesuatu yang membuatnya berdebar. Dari arah suara burung kolik yang baru saja terdengar tadi, terlihat cahaya kemerah-merahan mengjulang tinggi ke langit. Dada Jakasora serasa berdebar, arah tadi tidak lain, arah dari mana ia telah datang. Kurang ajar, mereka telah membakar rumah itu, desis Jakasora. Dengan perasaan mengkal yang berkecamuk dalam dirinya, Jakasora berlari kembali ke arah dari mana tadi ia datang. Jakasora sangat khawatir terhadap keselamatan kebo tinangkil. Benar juga, ketika ia sampai di dekat rumah itu terlihat api berkobar-kobar seakan-akan menjapai langit. Jakasora cepat berlari mendekat. Kakang, kakang kebo tinangkil, teriak Jakasora ketika hampir dekat dengan tempat kebakaran itu. Tetapi tak terdengar suara jawaban selain suara gemeretak suara bambu yang dimakan kobaran api. Jakasora semakin khawatir. Begitu ia berada di dekat rumah yang terbakar itu, Jakasora lantas berlari mengelilinginya. Namun tidak diketemukan kebo tinangkil berada di sekitar tempat itu. Kakang kebo tinangkil, teriaknya mengatasi suara gemeretak bambu yang tengah terbakar itu. Namun tidak terdengar suara jawaban, dengan pertolongan kobaran api Jakasora memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Tetapi tidak suatu petunjuk pun yang diperoleh. Sementara itu api yang tadi berkobar-kobar sudah mulai mengecil. Sayup-sayup dari arah kejauhan terdengar suara kentongan dipukul tiga kali bertalu-talu. Suatu pertanda tentang kebakaran yang dicanangkan ke seluruh desa, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Sarpa Kencana dan Banas Pati Karya Harjanto. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!